Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka nama nasional bahasa Indonesia 1.500 suku itu dapat di satu pandangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Mbah Duh Channel Gimana kabarnya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat Semoga baik-baik saja Semoga dipermudah diperlancar urusannya aktivitasnya dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Oke teman-teman dalam perjumpaan kali ini saya mau mengulas sebuah video yang diunggah oleh Garuda Zun teman-teman Dalam video ini Profesor Malaysia mengomentari tentang bahasa dan negara Indonesia Dia merasa heran yang ada di Indonesia Di Indonesia ada beribu-ribu bahasa dan suku Tapi bisa disatukan dengan bahasa Indonesia Dan dia merasa heran pada rakyat Indonesia yang begitu patuh dan taat kepada aturan bahasa dan negaranya yang ada di Indonesia Oke yuk kita dengarkan kita simak ulasannya Profesor Malaysia dalam video ini sampai habis Halo sahabat, halo Indonesia Belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa Dan berakhlak mulia, berkebinikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri Namun berbeda dari narasi yang diungkapkan oleh pakar bahasa Malaysia yakni Prof. Dr. Theo Koseong berikut yang mengatakan bahwa Rukun negara yang dimiliki Malaysia hanya sekedar simbolis saja Mari kita simak cuplikannya Itulah istilah yang digunapakai dalam perlembagaan persekutuan kita Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita Namanya ialah bahasa Melayu Itu pada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita Berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa resmi Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan Dan kita pinjam dari Indonesia Indonesia mengambil bahasa Melayu Mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara Dengan memberi nama nasional bahasa Indonesia Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka Nama nasional bahasa Indonesia Dan mampu dengan nama itu rakyat Indonesia Yang dari kerompok peribumi itu saja 1,500 Dapat di satu padungan Jadi kita fikir itu caranya Maka selepas kerusahan kaum 13 Mei Kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan Maksudnya nama itu kita angkat untuk tujuan sosial politik saja Untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra kepada yang bukan Melayu Untuk mendangkap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga Tapi sayangnya dengan nama sedemikian Sedemikianlah mana Nama nasional bahasa Malaysia itu Penerimaannya pun tak seberapa Maksudnya ialah kalau waktu itu kita tanya orang bukan Melayu Pemimpin Cina dan sebagainya Mereka mengalu-alukan penamaan itu Baguslah ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu Boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah Dari segi perundangan negara Tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunap pakai Dan dari segi sosial budaya Fitrah di mana-mana Bahasa itu diberi nama Dengan mengambil nama kelompok bangsa itu Yang menunturnya sebagai bahasa Jepun Bahasa Jepun Bukan bahasa negara Jepun Bahasa orang Jepun Walaupun kita kata bahasa Indonesia Kalau ada dalam bahasa Inggeris Dia tak panggil Indonesia language Indonesian Bila ada Indonesian itu orang Dan kalau kita guna bahasa Malaysia Nama Inggerisnya Malaysian Bukan Malaysia language Contoh bahasa Inggeris kan Dituturkan di Australia Dia tak bagi pun nama bahasa Australia kan Bahasa kelompok Asal-usul di Inggeris Bahasa Inggeris dituturkan di Canada Bukan bahasa Canada Bahasa Inggeris Dia mula di England kan Orang Inggeris Pergi ke Amerika pun Inggeris juga Dia lah di Amerika di Inggeris lah Dia lah daripada British English Jadi kita banyak benda kita kakakkan Maksudnya kita mengambil Rukun Negara kita pun dari Indonesia juga Iaitu Pancasila mereka kan Dan Pancasila di sana begitu berjaya Kita di sini tak berjaya Berjaya pada tahap awal Ingat lima prinsip itu Tahap ingat Sepatutnya kerajaan kita Langkah daripada hafal ingat Kepada faham Kita harus memahamkan Rakyat anak-anak di sekolah itu Tentang mana setiap prinsip itu Rukun Negara sebagai keseluruhannya Dan sekarang diangkat Lima cita-cita negara itu Lepas faham Kita nak angkat nilai amal Jadi kita berhenti pada tahap Hafal dan ingat Yang itu kita hadangkan Hafal lima prinsip Dari sekolah rendah Sampai tua pun masih ingat Jadi entahlah Di Malaysia ni Banyak perkara yang baik Tapi tak kemana Sebab kita lemah Dari segi pelaksanaan Kita hangat-hangat Mula-mula memang kita hebat Lepas itu kita Kita tersesat Begitulah realita bahasa Melayu Di Malaysia Dalam video tersebut Pakar studi etnis Malaysia Dengan jelas menyatakan bahwa Mereka telah gagal Bahkan telah tersesat Untuk menggunakan bahasa Melayu Dalam menyatukan Masyarakat multiras negeri itu Begitulah tadi teman-teman Komentar Profesor Malaysia Yaitu Teo Kok Siong Tentang penerapan bahasa Indonesia Yang ada di Indonesia Dia merasa heran Dan teruja Apa yang diterapkan Di Indonesia Semoga video tadi Menjadi informasi Dan bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Yang sudah menonton Dan sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke Saya minta undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh